Intro Assalamualaikum Wr. Wb Rahayu Salam Millenial Ngaji Budoyo Dulur Dulur NGTV dimanapun berada Alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Kita kembali lagi Sarasian Ngaji Budoyo Semoga saja Bisa bermanfaat Kepada kita semuanya Nah Dulur NGTV sebenarnya Video ini Mau saya buat Malam tadi Cuman karena Ada beberapa hal Yang sekiranya Membuat Konten ini tidak bisa saya Buat malam Akhirnya ya upis lah Nanti aja sebelum berangkat ke sekolah Dulur NGTV Karena ini Masih mau ada Rapat Tapi agak Ya agak pagi Setengah siang Jumlah jam 10-11 Makanya Saya sempatkan untuk membuat Konten ini Nah Dulur NGTV Disini ada beberapa hal Yang saya ingin Sampaikan Dulur NGTV Ini mengenai tentang Riwayat Pusaka Ademan Ya ini lebih ke Tentang Kodam dan Yoni Terus yang kedua kalinya Pinter dan bijaksana Mengenai Tosan Aji Terus Yang selanjutnya ini Ada beberapa hal Cerita bagus ini Dari Sederek Tosan Aji Yang Disini Pernah memahari Pusaka Dari saya Nah Dulur NGTV Langsung saja Untuk mempersingkat waktu Jadi Riwayat Pusaka Ademan Ini ada pertanyaan bagus Dari sedulur yang ada di Bali Jadi seperti ini Pusaka Itu kita Tidak tahu Maksudnya Perawatannya Mulai dari Majikan pertama Ya Sampai Majikan Kita Jadi sampai kita Ini kan Kita tidak tahu Perawatannya Seperti apa Maksudnya Apakah itu nanti Terdapat Kodamnya Atau seperti apa Nah Perlu dipahami dulu Dari NGTV Yang Kalau Yoni itu adalah Pas pada waktu Pembuatan Itu adalah Si nebut Yoni Itu adalah Ketika Empu Membuat Pusaka Jadi seperti itu Ubarampe Dan sebagainya Doa Doa yang terkandung Di dalam pusaka Itu adalah Si nebut Yoninya Jadi seperti itu Tidak ada hal yang lain Kalau ada Perlambang Wah iyo Aku ketekonan Empuni Dan sebagainya Ya itu Karena Empu disini Membuatnya Ada beberapa Tataran Jadi tidak hanya Menempas saja Puasa Tirakat Ubarampe Dan sebagainya Luar biasa sekali Lakonan Seperti itu Nah Berbeda dengan Kodam Oke Kalau Kodam Sendiri Itu adalah Sudah Melalui Pihak Kedua Yang Apa Ditaruh Di dalam Pusaka Seperti itu Nah Sekarang seperti ini Bagaimanakah Ketika Pusaka yang kita miliki Kita kan tidak tahu Seperti apa Misalkan Irak Majapahit Gitu ya Majapahit Sampai sekarang Kita kan tidak tahu Pemajikannya Seperti apa Lalu nanti Dibuat Seperti apa Untuk majikannya Nanti disalahgunakan Seperti apa Kita kan tidak tahu Nah ini yang saya ingin Babar kepada Panjir Yang namanya Kategori Kategori Pusaka Ageman Memang disitu Sudah pusakannya Bagus Pasti Digunakan Baik Pasti Karena Sudah saya pastikan Karena disini Darang sekali Pusakannya Bagus Kok digunakan Dengan hal-hal Yang tanda kutik Jadi seperti itu Malah Malah Ini ya Pusaka-pusaka yang Kategorinya Bisa disebut dengan Koden Itu malah digunakan Dengan Maksud saya Yodi, Isaini, Kodam Dan sebagainya Makanya Tarikan Dan sebagainya Intinya seperti itu Jadi Kalau pusakannya Ageman Kita alih rawat Misalkan Misalkan Disini misalkan Ada kodamnya Misalkan Karena saya Sampai sekarang Yang namanya Pusaka Ageman Kok Tetap Tidak ada yang Aneh-aneh Intinya seperti itu Karena Alih rawatnya Dila pusakannya Turun-temurun Ya walaupun Kita memang Tidak tahu Seperti apa Pas pada waktu Mulai pertama Sampai kita itu Kita tidak tahu Tetapi Yang saya rasakan Sampai sekarang Yang namanya Pusaka Ageman Itu Alih rawat Terus Perawatannya Juga benar Deminya Dan sebagainya Didoakan Dan itu Tidak ada hal yang aneh Seperti itu Nah Malah Saya pernah Merasakan Ada beberapa Pusaka Yang disitu Pusakannya Tidak bagus Malah Tapi kok Ngongin ini Rasanya Setelah saya Telusuri Setelah saya Telusuri Ternyata memang Benar Bahwa pusakannya Itu Hasil dari Mistik lah Ini Entah itu Pak Tarian Atau seperti apa Saya kurang tahu Intinya seperti itu Kalau yang namanya Pusaka Ageman Saja Itu memang Berbeda Berbeda Karena Doa dari Sang Empu Itu begitu kuat Sekali Dan sekali lagi Tidak mudah Menaruh Misalkan Kodam Itu kepada Pusaka Yang benar Pusaka Benar-benar Pusaka Tenanan Jadi seperti itu Pusaka Ageman Tenan Itu tidak mudah Misalkan Ada Ya Di Tok Nihai Tapi Sampai Sekarang Saya Beribadi Dengan Berpuluh Pusaka Ya Tidak Adalah Saya Jamin Tidak Ada Malah Saya Malah Aneh Ketika Pusakanya Ageman Terus juga Wah Ini Kodam Nah Itu Sudah Kalau Misalkan Ada Yang Berbicara Sekarang Ya Kita Iani Saja Ya Tidak Masalah Tetapi Ini Ini Kan Ini Beda Cerita Maksud Saya Ini Yang Merawat Selama Ini Kan Kita Kalau Misalkan Ada Orang Ini Ada Kodam Ini Ini Jadi Seperti Itu Kita Tidak Usah Pedul Yang Merawat Kita Lebih Tahu Daripada Orang Tersebut Seperti Itu Saja Nah Terus Yang Selanjutnya Ini Sudah 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 Gamblan Ya Intinya Seperti Itu Nanti Kalau Panjen Ada Beberapa Hal Yang Sekiranya Masih Mengajal Monggo Langsung WA Saja Langsung WA Telepon Daripada WA Karena Banyak WA Menanyakan Dapur Menyakap Saya Tidak Akan Respon Itu Tidak Seperti Itu Terus Untuk Yang Selanjutnya Pintar Dan Bejaksana Nah Inilah Kuncinya Di Pusaka Orang Memiliki Pusaka Orang Memiliki Pusaka Ketika Sudah Memiliki Kebijaksanaan Itu Panjen Harus Hati-hati Seperti Itu Makanya Seseorang Ketika Karena Bijaksananya Pusaka Ibaratnya Siapa Diciderani 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 Ya Bukan Sendiri Bukan Kita Sendiri Yang Tandang Ya Mungkin Ya Yuk Kita Rawat Ini Ageman Kuratrimo Misalkan Misalkan Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Disini Itu Yang Saya Maksud Pinter Dan Bijaksana Disini Ini adalah Boleh kita itu Pintar Tetapi Jadi harus Diimbangi dengan Kebijaksanaan Yang namanya Pusaka Itu memberikan Ketenterman Kedamaian Adem Sedulur Beriake Jadi Seperti Tidak Tidak Kok Malah Menjatuhkan Saling Saling Gini Gini Dan Gitu Jadi Tidak Seperti Itu Bagi saya Orang Tosan Aji Ketika Wis Pinter Memiliki Bijaksanaan Ya Toh Maksud Saya Tidak Semua Orang Pinter Juga Bijaksana Jadi Seperti Itu Maksud Saya Bijaksanaan Itu Wah Sangat Sangat Istimewa Sekalilah Jadi Seperti Itu Banyak Sekali Teman Teman Yang Ketika Sudah Mempunyai Pusaka Kok Jangankan Yang Sudah Senior Bahkan Yang Masih Kaulah Milenial Laja Bijaksanaan Luar Biasa Seperti Itu Karena Bukan Tolak Ukur Lagi Bukan Tolak Ukur Lagi Lagi Terus Bijaksanaan Lu Itu Bukan Seperti Itu Karena Disini Apa Koyok Lapa Bijaksanamu Berarti Olah Merosos Dan Pusaka Panjeringan Sampai Pelajari Dan Sebagainya Sudah Di Tataran Situlah Panjeringan Terus Yang Selanjutnya Ini Ada Sedikit Cerita Dari Salah Satu Sedulur Yang Ada Di Purwokerto Jawa Tengah Ini Beliau Membawa Pusaka Lalu Dibawa Saja Terus Ada Seseorang Yang Takjub Atau Kagum Ketika Beliau Membawa Ataupun Mungkin Menantingnya Menanting Sebuah Pusaka Takjub Kok Bagus Tenang Lalu Apa yang Terjadi Diajak Sarasian Terus Ternyata Yang Takjub Ini Ternyata Itu Juga Mempunyai Pusaka Nah Inilah Yang Luar Biasanya Lalu Diajak Suwan Diajak Suwan Ayo Mas Monggo Ke rumah Lalu Dia Ke rumah Dan Ternyata Luar Biasanya Dia Mempunyai Beberapa Pusaka Banyak Sekali Mungkin Ratusan Pusaka Tetapi Tidak Tau Ini Pusaka Bener Atau Salah Mungkin Pusaka Oden Atau Bagus Nah Ketika Beliau Menantiknya Satu Kok Ada yang Dalam Tanda Kutip Tapi Disini Dulu Ternyata Disini Memang Memang Pusaka Itu Harus Belajar Harus Belajar Temenan Harus Belajar Kepada Orang Yang Bener Bener Temen Mengenai Tentang Pusaka Oden Kok Malah Sing A Diomongin B Sing B Diomongin A Nah Kisah Yang memiliki Beratus Pusaka Ini Tadi Mungkin Belajarnya Kepada Seseorang Yang Disitu Ada Dalam Tanda Kutip Makanya Ada Beberapa Pusaka Yang Ya Mungkin Yang Hiasan Seperti itu Lalu Di Sarasean Dikasih Tau Yo Kaget Yo Kaget Jadi Seperti itu Makanya Sekali Lagi Gini Ini Yang Perlu Digaris Bawai Pusaka Itu Adalah Wahyu Bener Bener Wahyu Jadi Tidak Semua Orang Bahkan Due Due Air Orang Wahyu Masih Adi Tidak Akan Memiliki Seperti itu Makanya Yang Saya Ingin Tekan Pada Panjir Dengan Yang Namanya Pusaka Ageman Bener 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 Dungo Dituruni Dungo Dituruni Doa Kebaikan Katan Reman Dan sebagainya Dan itu Tidak Tidak Bener Bener Pemilih Tenangan Seperti itu Makanya Tidak Tidak Angger Angger Wong Wong Due Oke Banyak Tetapi Belum Tentu Memiliki Pusaka Ageman Seperti itu Seperti itu Kuncinya Nah Nah Gini dulu Keren Timmy Panjir Ya Kepada Siapapun Kepada Siapapun Khususnya Dulu Itu Saya Mendapatkan Ini Wangsit Ini Dari Sampean Gus Ketika Mengenal Pusaka Pantang Bagi Sampean Walaupun Belajar Sampai Ngomong Pusaka Larang Itu Bener Saya Bener Dipenjang Itu Sampai Ngomong Pusaka Larang Sampean Sampai Ibarat Pusaka 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 Soalnya Kenapa Ibarat Pusaka Larang Tentu Pusaka 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 Jadi Kita Pantang Sebagai Pecinta Ya Penggemar Tosan Haji Kok Bila Pusaka Lalu Gimana Etikah Wah Pusaka Pusaka Sementara Daring Cukup Maharipun Bilih Linten Wedal Bilih Lain hari Saya memiliki Mahar Jadi Seperti itu Jadi Tidak Usah Wah Kok Larang Tenan Ojo Jangan Seperti itu Karena Disini Kita Tidak Tahu Prosesnya Seperti Apa Yang Awal Itu Tidak Tahu Proses Yang Awal Untuk Apa Menjadikan Menjadikan Satu Sebuah Pusaka Yang Luar biasa Indahnya Luar biasa Doanya Kita Tidak Tahu Makanya Sekali lagi Pusaka Itu Dua Yang Harus Berkaitan Apa Isoteri Isoteri Dan Exoteri Seperti itu Atau Antara Mistik Dan Nalat Seperti itu Yoenek Mistike Yoenek Nalari Ini adalah Genggaman Kita Karena Ini Langsung Dari Guru Kita Seperti itu Nah Mungkin Ini ya Duru Gntv Sudah Semuanya Mengenai Tentang Riwayat Pusaka Jadi Jelas Tidak Sembarangan Pusaka Kita Bisa Menaruh Atau Meletakkan Kodam Atau Bagaimanapun Kedalam Pusaka Karena Pusaka Itu Sudah Terkandung Doa Sudah Ada Prise Tersendiri Nek Aku Diregeti Dan Sebagainya Terus Yang kedua Kalinya Pinter Dan Bijaksana Itu Harus Imbang Makanya Hati Ketika Kita Memiliki Pusaka Bagaimana Kebijaksanaan Kita 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 Terapkan Seperti itu Boleh Pinter Boleh Dan Sebagainya Tetapi Ingat Kebijaksanaan Di dalam Tosan Adi Itu Memberikan Kedamainan Memberikan Kenyaman Pada Seseorang Seduluraki Dan Sebagainya Seperti itu Terus Kita Tidak Usah Misalkan Tanya Mahar Kok Tosan Terus Tidak 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 Sekarang Kita Ke Pusaka Yang Selanjutnya Yang Saya Ingin Babar Nah Ini Ada Tiga Pusaka Yang Saya Babar Yang Pertama Ini Dulu Ini Warongkonya Ini Adalah Kayu Termbalu Duru Daya TV Gayaman Jogja Kita Lihat Pusakanya Nah Ini Pusakanya Duru Daya TV Nah Ini Ada Rician Ini Ada Gereneng Terus Tikal Alis Terus Ada Ini 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 Kembang Kacang Pogok Seperti itu Lalu Ada Jalan Lampik Gajah Tikal Alis Bijetan Apa Ini Adalah Mundarang Indah Sekali Pusakanya Mundarang Dapurnya Adalah Mudarang Ini Gonjonya Kencit Indah Sekali Pusakanya Luar Biasa Indah Sekali Pur Pamarnya Duru Daya TV Ngan Rengtenan Nah Dapur Mundarang Duru Daya TV Ini Di Ya Dipercaya Dipercaya Memiliki Filosofi Setiap Orang Ketika Memiliki Dapur Mundaran Lalu Kewibawaan Jadi Seperti itu Kewibawaan Dan sebagainya Kewibawaan Koyok Rezeki Dan sebagainya Itu sudah Mengikuti Jadi Tidak Usah Ditanyakan Rezeki Ini Insya Insya Pusaka Itu Dua Rezeki Misalkan Misalkan Nah Ini Yang Harus Kita Pahami Sekali Lagi Apa Pusaka Itu Itu Adalah Doa Nah Imbang Doa Ini Adalah Ikhtiar Tanpa Kedua Ini Berjalan Ya Poduai Ya Sama Saja Tidak Ada Tidak Ada Dampak Yang Lebih Seperti Itu Makanya Iso Dua Kera Jika Di Imbang Juga Dengan Ikhtiar Panjirkan Nah Itu Terus Langsung Pusaka Yang Kedua Kalinya Nah Ini Gayaman Solo Seperti itu Ya Ada Beberapa Motif Gayaman Ini Iras Orangkanya Kayunya Tidak Tau Ini Kayu Apa Cuman Winget Sekali Kayunya Nah Ini Adalah Tilang Upih Apa Recahnya Disini Tikal Alis Yaitu Gandhi Nah Terus Disini Eranya Adalah Madiun Era Majapahit Madiun Era Majapahit Bilahnya Hijau Luar Biasa Indah Sekali Nah Disini Sudah Haus Sudah Haus Tapi Alhamdulillah Masih Terselamatkan Apa Pamornya Disini Pamornya Adalah Tertotometes Pusaka tilang Upih Itu Wajib Panjeningan Memiliki Ketika Panjeningan Belum Memiliki Lima Dasaran Kemarin Belum Ada Pusaka tilang Upih Tapi ketika Panjeningan Belum Memiliki Berdoa Semoga Saja Panjeningan Bisa Memiliki Tilang Upih Wispo Cokoningrat Seperti itu Ini Baru Saja Baru Saja Saya Gantikan Prabot Karena Prabot Yang Awalnya Sudah Rusak Kita Mengenal Ladran Jogja Kayu Timoh Ini Dedernya Ini Terbuat Dari Sungu Tanduk Kerbau Seperti itu Mendaknya Lamen Terus Timoh Peletnya Dewan Daru Dewan Daru Ini Adalah Kayu Salah Satu Kayu Yang Kalau Dicerita Perwayangan Itu Yang Harus Dimiliki Oleh Semar Ketika Pas Pada Waktu Ada Hajat Entah Saya Lupa Hajat Seperti Apa Mudah Kayangan Ingin Meminjam Atau Mengambil Pohon Dewan Daru Dia Ada Itu Bukan Maksud saya Dewan Daru Itu Ada Pohonnya Tapi Disini Peletnya Motif Peletnya Adalah Dewan Daru Bendoknya Baru Kita Lihat Pusakanya Pusakanya Sengkelat Ini Masih Jamasan Original Seperti ini Masih Jamasan Original Masih Belum Beras 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 Putah Sengkelat Beras Putah Wah Luar Biasa Sekali Ini Salah Satu Ageman Saya Seperti itu Sengkelat Nah, Juru-Juru NTV Yang jelas ini dulu yang saya ingin babar Masih ada beberapa lagi yang kita sambung nanti di video selanjutnya Ya, semoga saja pembaharan ini bisa bermanfaat kepada Panjenengan Apabila ada kekurangan, saya sendiri minta maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada kelebihan murni dari doa Panjenengan Milikilah pusaka ademan dan carilah kepada orang yang tepat untuk membabarnya Sekali lagi, semoga Panjenengan juga bisa kewahian musik hajinya Seperti itu, saya kiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu salam milenial haji budaya